Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada sepeda motor Yamaha Mio M3 Injection teman-teman kalau dikatakan Injection berarti ada alat yang namanya Injector ya seperti inilah kira-kira bentuk Injector nya sama kayak mobil ya ada Injector nya juga ya beda-beda tipis lah ini bentuk Injector nya kita akan bongkar dan kita bersihkan dengan cara di flushing teman-teman keluhannya sepeda motor ini ketika RPM rendah berbet-berbet dan mati sendiri terutama di pagi hari terasa lebih parah berbet-berbet dan matinya teman-teman kita akan coba bersihkan menggunakan alat flushing seperti ini ini adaptor nya yang warna putih saya masukkan kemudian soket Injector nya saya masukkan juga ini soket nya ada dua buah kabel plus dan minus yang dihubungkan ke agi sepeda motor yang ada di bawah itu teman-teman lalu dihubungkan ke tabung Injector cleaner ini ada tekanannya teman-teman kita langsung coba ya ya jazz 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 sip kita lakukan seperti ini terus sampai betul-betul bersih dan tidak ada kotorannya lagi ya semakin lama semakin bagus semakin bersih kayaknya ini udah cukup sampai disini saja nanti kalau kurang saya akan ulangi kembali teman-teman selanjutnya kita rakit kembali seperti ini lalu kawat klip pengunci dimasukkan kembali kalau Yamaha Mio M3 ada penguncinya kalau Honda apa Honda 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 Vario itu tidak ada seingat saya begitu sih ada gasketnya kita masukkan juga kemudian coba kita cek bagian apa dudukan injektornya disitu kita akan letakkan disini teman-teman kedudukan semula ya ya baut kita kencangkan oh ya teman-teman sebelumnya kami juga sudah melakukan pembersihan throttle body filter udara dan cek tekanan pompa bensin semuanya masih dalam kondisi baik-baik saja ya sudah dihubungkan kabelnya sudah kemudian selang injektornya sudah juga lalu untuk aki kita letakkan di samping saja untuk uji coba disini teman-teman ini dia aginya kita coba starter ya alhamdulillah sepertinya ini berhasil teman-teman ternyata injektor yang kotor atau kurang lancar bisa menyebabkan berbet-berbet dan mati sendiri terutama di pagi hari itu kan dia butuh RPM tinggi atau ada sistem cup otomatisnya ya jadi ya wajar kalau keluhan pelanggan seperti yang disampaikan tadi demikianlah dari kami untuk sahabat FI motor channel terima kasih semoga bermanfaat